Pilkada Kabupaten Tansik Malaya 2024 bakal berlangsung sengit dengan kehadiran Kiai Haji Acep Adang Ruhia, putra pendiri pondok pesantan Cipasung, Kiai Haji Ruhia. Ia tidak main-main ikut dalam perebutan kursi bupati atau wakil bupati Tansik Malaya. Hal itu dibuktikannya dengan daftar penjaringan bakal calon kepala daerah di Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan hanya Kiai Acep Adang, ada banyak nama yang turut ikut dalam penjaringan tersebut. Mereka diantaranya adalah Ibn Iftahu Faoz dan Asep Muslim. Keduanya merupakan pengurus teras PKB Kabupaten Tansik Malaya. Di antara tiga nama itu, siapa sosok yang paling potensial diusung PKB sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati Tansik Malaya? Di atas kertas, jawabannya tertuju pada Kiai Haji Acep Adang Ruhia. Dibanding bakal calon lainnya, ia dinilai lebih senior dalam hal usia, pengalaman berorganisasi, dan karir politik. Di kepengurusan partai, Kiai Acep Adang kini diamanahi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat. Di parlemen, pengalamannya pun tidak diragukan. Ia sudah puluhan tahun menjadi wakil rakyat. Pada 2004, Kiai Acep Adang dipercaya menjadi legislator di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam pilih berikutnya, ia kembali terpilih, sehingga menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjabat selama dua periode berturut-turut. Kesuksesan karir politik Kiai Acep Adang di parlemen tak berhenti sampai di sana. Pada 2014, mantan aktivis PMII itu mencoba peruntungan dipilih DPR RI dan berhasil masuk Senayan. Di periode pertamanya sebagai anggota DPR, Kiai Acep Adang menjadi anggota Komisi 4, membidangi sektor pertanian, perhutanan, maritim, perikanan, dan pangan. Seiring dengan perjalanan karir politiknya yang gemilang, elektabilitas Kiai Acep Adang pun semakin cemerlang. Hal itu bisa dilihat dari total raihan suara yang berhasil dikumpulkannya dari waktu ke waktu. Di periode pertamanya sebagai anggota DPR RI pada 2014, Kiai Haji Acep Adang berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 71.697 suara. Lima tahun berikutnya, dalam Pilek 2019, ia mendapatkan 92.155 suara. Dengan raihan itu, Kiai Acep Adang menjadi caleg dengan suara terbesar ketiga di Dapil 11, Jawa Barat. Selain menjadi wakil rakyat, Kiai Acep Adang juga punya segudang pengalaman di organisasi. Selain wakil ketua PCNU Kabupaten Tasik Malaya periode 2006-2011, ia pun aktif di gerakan pemuda ansur Kabupaten Tasik Malaya dan Jawa Barat. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Acep Adang Ruhia tercatat sebagai ketua yayasan pondok pesantren Cipasung. Dengan berbekal segudang pengalaman tersebut, sosok karismatik ini dipandang pantas menjadi bupati atau wakil bupati Tasik Malaya. Tak heran, berbagai dukungan terhadap dirinya terus bermunculan. Terahnyar, dukungan datang dari seluruh pengurus Dewan Pemimpin Anak Cabang PKB se-Kabupaten Tasik Malaya. Mereka mendukung Kiai Haji Acep Adang Ruhia untuk maju dalam pilkada Kabupaten Tasik Malaya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami seluruh DP, AC, PKB Kabupaten Tasik Malaya mendukung Kiai Haji Acep Adang Ruhia sebagai calon tunggal bupati Kabupaten Tasik Malaya. Punya segudang pengalaman politik dan karismatik? Siapa yang bisa mengadang Kiai Acep Adang di pilkada Tasik Malaya? Terima kasih telah menonton!